Puncak arus balik kepadatan lalu lintas di Pelabuhan Bakahuni Lampung membuat antrean kendaraan memanjang hingga menutupi jalur tol Trans Sumatera dan Jalan Arteri. Visual udara dari Pelabuhan Bakahuni Lampung ini memperlihatkan kemacetan pada puncak arus balik lebaran di seluruh dermaga, sodara, hingga membuat antrean ini mengular ke jalan tol Trans Sumatera dan juga Jalan Arteri. Kemacetan di Pelabuhan ini telah terjadi sejak hari Minggu sore hingga Senin dini hari tadi. Petugas gabungan tengah berupaya memecah kemacetan yang terus berlangsung dari data ASDP Cabang Bakahuni. Sekitar 67 ribu kendaraan telah kembali ke Pulau Jawa namun hingga saat ini masih meninggalkan sekitar 66% atau sekitar 128 ribu kendaraan yang masih berada di Sumatera untuk mudik. Petugas dan juga polisi mencoba memecah kemacetan dalam Pelabuhan Bakahuni Lampung. Sejumlah skema digunakan untuk mencegah kemacetan yang lebih panjang. Petugas bahkan harus seringkali memutar balik kendaraan yang salah jalur. Dan kondisi ini membuat polisi juga melakukan penghambatan atau delay sistem di sejumlah res area. Ini juga kami terus melakukan pengaturan-pengaturan kantong-kantong parkir di dermaga Pelabuhan Bakahuni. Ya insya Allah ini masih terkendali, kondusif ya. Kami juga telah memiliki beberapa titik-titik untuk melakukan penghambatan arus terlalu lintas. Ini juga untuk mengantisipasi lonjakan yang ada di Pelabuhan Bakahuni saat ini. Namun yang pasti kita bisa lihat di Pelabuhan Bakahuni saat ini meskipun terjadi lonjakan yang meningkat dibandingkan hari kemarin, mudah-mudahan ini masih terus bisa kendalikan sampai dengan nanti arus puncak balik dari Sumatera ke Pulau Jawanya. Terima kasih.